Hai selanjutkan sama tidurnya yaitu kelihatan ya teman-temannya tekonya itu ya buat masak makan-makan atau banyak alat apa yang buat kita dikang mungkin neneknya ini hanya mau bicara atau mau pulang ketika setujuhnya pulang kan ya enggak oke ke teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di kesempatan sore hari ini ya kita masih tetap di jalur lusuk-lusuk ya di eksplor alam di telusur di jalur luhur ya eh semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan ya semangat Tuhan dilancarkan semua urusan dilancarkan semua rezekinya diberikan petunjuk jalan yang baik ya jalan yang miridoi eh di kesempatan hari ini kita akan mereview sebuah rumah.com rumah ya yang konon di dalam sini ada penghuninya yang sudah eh puluhan tahun ya beliau masih bisa hidup dengan terbatasnya fasilitas yang ada ya Tidak seperti kita sekarang ada listrik ada gadget ada elektronik ada ya serba tercukupi ya semuanya kebutuhan kalau kita di pinggiran atau di kota itu ya ini lokasinya di pinggir atau lereng gunung ya lereng gunung yang memang sangat indah sekali ya bisa kita lihat ini ada sungai-sungai yang mengalir dan airnya ini masih sangat bening sekali airnya masih belum tersentuh limbah-limbah dan juga sampah ya mungkin ya bener-bener gitu kenapa tapi lokasinya orang perdalaman itu dibawahnya gunung itu gunung Oh di sana di pucingnya enggak dekat ini cuma ini dibawahnya gunung di bawah gunung ini kita merobos masuk sana ya kita merobos masuk lewat jagung-jagung inilah nih Oh tak pikir eh seperti rumah-rumah pada umumnya ini ya berarti bukan ya Jadi memang di tempat ini rumah-rumah batu gitu ya kita maju dikit terus lihat mana lagi nampak biasa maju dikit-dikit di bagung-bagung lah itu lah itu lah itu lah itu kan ini lokasinya dimana kan kita sudah dekat teman-teman menurut kisah dari masyarakat bahwasannya di sini ada rumah batu yang ditempati nenek dan anaknya namun sudah lama karena ibu dan anaknya iya dulu kan ini belum 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 tumbuh gini baru dicocok tanam tanpa sekian belum ada berisanya ini sudah tinggi gini berarti sekitar dua bulan kita lihat kita cari ya batunya besar-besar ini kangen ya jangan sampai kita merusak jagung ini jagungnya warga ini ini peluk-peluk-peluk belum masih ada Hai cacau lho lho penuh itu bang iya waduh kita tak merujuknya sejarah biar nasi orangnya nggak tahu ya mati-mati ya masih ada masing-mati ya Allah sampai segitunya orang tua itu banget ya batu sini ya batunya segini besarnya enggak seharusnya wah tak kira burung kakak tadi ini satu ini sudah lama katanya tersang dari gunung apa gitu di inang gunung agaknya nah itu malah batunya besar-besar ini nah itu itu gunung juga ya teman-teman ya Nah ini bukit-bukit dari gunung pelirang ini ya terus inilah orang-orang tapi bener duang nenek-nenek-nenek itu masih disini eh kayak riaga begitu ya nunggu nya sampai jagungnya ini tinggi segini tuh jadi seorang nenek ini mencari cucunya yang katanya itu membantu berkebun eh orangtuanya ternyata deh sampai beberapa hari kok belum pulang akhirnya nenek itu mencari harus bawa cucunya Nenek ini gua apa tuh ya Nah itu ada seragam di temukan seragamnya saja ini kita mau mau nggak tahu ini nenek ini masih hidup atau kita meninggal enggak tahu tapi saya yakin ini ada setan jantung yang masih bergerak nih kayak apa yang itu berarti ada ada ikatan nanukang hebat ini dengan eh karena coba kan diinteraksi Kang maksudnya dia ditanyakan ini maksudnya Nenek ini kenapa kok tidak mau pulang atau tidak mau berpindah dari rumah-rumah batu ini dan kenapa hanya menunggu seragam itu maksudnya apa ini eh Assalamualaikum Nek lampu racun namanya dengar kayaknya tapi gimana kekuatan tenaganya agak menipis Oh sebuah airnya habis loh Oh iya ada ada persediaan air juga ya teman-teman ya jadi ini memang memang ini tidak lama tapi ya tapi cukup lama juga karena sudah berbulan-bulan ya seset nenein lagi ya Nek Oh kasihan Nek kita mendekat lagi kan gimana kita mendekat lagi biar mungkin ada petunjuk-petunjuk lagi atau ada hikmah yang bisa kita ambil untuk penonton kita bahwasannya memang kasih seorang orang tua ya baik itu Nenek ataupun ayah ibu ini beresiko loh ini kan batu besar ini kan batu ini batu ini kayak masuk di gua gitu iya cerok ya ini cerok yang dibuat untuk eh berteduh ya dari Nenek ini dari panas dan hujan ada di sini dari bertapa di sini salahnya ritual atau mungkin nungguin nungguin cucunya kembali ya mungkin ya ya Allah dan menurut Mbak Tris tadi Nenek itu mendapat petunjuk bahwasannya sejak ditemukan kaosnya ini ini kaos olahraga ini ya kan jadi pas pulang sekolah kemungkinan nanti mungkin cucunya itu masih ingin pulang gitu jadi Nenek ini menunggu di sini Rambutnya sampai di bawah kok ini ya ini sebenarnya rapi dulunya digelung gitu terus kena angin kenapa bikin tenaganya lemes nanti kita tolong aja ya setelah ini kita tolong kita bisa masuk lu mas kapilnya begini yang harus ini kapilnya loh iya oh iya ini 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 kapilnya ini Oh apa namanya kudung atau kapil iya kapil yang ini ada lombok dan berarti neneknya ini memang sengaja hidup di sini untuk sekalian makan seadanya hidup diadanya dari masak-masakan atau makan-makan yang ada di gunung ini ya gimana nih dengan Nenek ini kita kita agak aneh-aneh sangat subur sekali ya teman-teman ya ada batu-batuan besar sekali juga kita lihat sebelah sini dan Nenek ini masih tetap mau menunggu diajak pulang nggak mau nggak mau orangnya iya nggak mau bicara ataupun memberikan isyarat apa gitu kan sampai pancinya bisa anak ya iya kan iya ada pancinya digunakan untuk masak juga tuh 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 apa teko apa namanya tuh loh iya masya oh iya temennya berarti ini bukan rekayasa ini kan ya dan juga bukan suku-suku dalam bukan asli ini Nenek yang ada ditengah hidupkan sama tujuhnya yaitu kelihatan ya teman-teman ya tekonya itu ya buat masak makanan-makanan atau Hai ini alat apa yang buat kecik dagung itu apa untuk kecik gitu ya atau engkata ini kan lanjut Bang ini loh Oh iya ini Oh iya pokoknya Nenek ini bertani di tengah hutan ya sendiri yang sampai sekarang belum pulang nah iya nggak ingin ya dan pisangnya juga ini mau mateng ya Oh nggak paham yang kalau masalah tembuk-tembukannya kalau rawe nanti kero kan ya seperti ini ya teman-teman pemirsa dimana pun anda berada jadi eh tujuan kita tadi tadi kayak gini ya memang eh ya seperti ini ya teman-teman pemirsa gimana pun anda berada jadi eh tujuan kita tadi ke sini adalah untuk melihat sendiri ya bagaimana perjuangan seorang nenek atau orang tua ini kepada cucunya ketika hilang tak berpambil tak tak pamit mau nginep dimana atau kemana pamitnya itu ikut berkebun ya ternyata ditunggu sampai beberapa hari tidak pulang akhirnya nenek itu ke sini untuk mencari cucunya itu di kebun ini dan tepatnya ada pohon batu ya batu raksasa ini dan kebetulan juga eh batunya itu ada tempat untuk berkeduh akhirnya nenek itu di sini eh bertapa enggak anu kan ya itu tadi kan mungkin neneknya ini hanya mau bicara atau mau pulang ketika cucunya pulang kan ya enggak apa-apa kalau memang mau kita kasih masukan atau pejangan ya untuk anunya mungkin karena memang ini sudah sudah mungkin suratan takdir ya Nek ya jadi kita tidak bisa apa ya sehariannya Hai bingung juga ini ya kalau neneknya ini sayang cucunya tapi kalau kita ngajak pulang juga nanti belum tentu juga nenek itu eh bisa hidup tenang nih eh eh hai 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 rahasian juga ini teman-teman ya Hai jadi coba kita agak menjawab jenangannya yo nah itu gunungnya kelihatan dari sini dan saya di pucuk gunung itu juga ada di sekilas memang seperti batu-batu biasa ternyata ketika tadi di dia di dekati ternyata disitu ada penghuninya itu seorang nenek yang katanya tadi mencari cucunya sampai eh ke gunung ke hutan namun sampai sekarang tidak bisa menemukan tapi Nenek itu tidak mau pulang sampai sekarang ya oh Hai jadi mungkin dari tayangan ini nanti kita bisa mengambil ligma ya bahwasannya memang kasih sayang orang tua itu eh tidak ada batasnya ya Hai bukan karena materi bukan karena apapun ya tapi karena memang murmi kasih sayang orang tua itu kepada anaknya itu memang tidak bisa di di ganti atau dianu dengan apapun ya Hai Oke teman-teman eh sementara ini dulu ya eh eh ekspedisi kita kali ini semoga ini ada manfaatnya untuk kita semuanya jangan lupa eh bantu kami support kami eh berikan komentar yang bagus komentar yang eh di untuk kemajuan channel ini ya jangan eh Hai mengambil eh sisi negatifnya ya ambil sisi positifnya karena bagaimanapun juga di dunia ini ada dua pilihan baik dan buruk siang dan malam atas dan bawah kita sebagai manusia yang punya akal kita harus bisa mengambil eh positif buang negatifnya oke akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu salam sehat dan selalu bersantara selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati